Hai pilihan untuk untuk beraktifitas ataupun berkarya-berkarya di luar itu bukan melulu hanya karena saya kepingin secara pribadi tidak tapi bahwa ada ada hal-hal yang yang perlu saya penuhi sebagai seorang manusia kaitan dengan tanggung jawab pribadi tanggung jawab keluarga dan tanggung jawab sosial sewaktu-waktu mungkin prioritasnya Oke saya sebagai ibu sebagai istri tapi bahwa ketika tertentu ketika anak sudah oke saya tinggal suami tidak ada tugas yang terlalu urgent berarti saya kemudian memutuskan memprioritaskan yang tugas dari kampus mungkin begitu ya ini but butuh berkali-kali untuk mengkomunikasikan ulang untuk berkali-kali untuk membagi perannya begitu gitu jadi jadi tidak melulu harus 50-50 itu juga tidak tapi bahwa kaitan dengan kondisi yang bagaimana mengharuskan saya membaginya secara proporsional gitu Mbak Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Tribuners hari ini saya heftis dari Tribun Jatim sekarang di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan seorang dosen fakultas agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Surabaya kita boleh tepuk tangan dulu untuk siapa sosok yang udah ada di studio Tribun Jatim Network hari ini dia adalah Ibu Arin Setiawati ini beliaunya nah hari ini mumpung di studio sudah ada Ibu Arin Terima kasih Ibu kedatangannya mampir di studio Tribun Jatim Network buat cakep-cakep gitu ya ini juga terima kasih sudah diundang ke sini Oh ya jadi kita sengaja mengundang Bu Arin Setiawati ke studio karena kita mau membahas topik tentang wanita karir dan Islam gitu jadi karena kan kalau di luar itu kan beredar ya kalau wanita itu kalau dia sudah menikah ya udah gitu karirnya stop gitu tapi Bu Arin Setiawati ini kayaknya nggak mau ikut-ikutan yang di luar sana ya karena lanjut berkarir sebagai dosen nah ini saya mau tanya ke Bu Arin ya gimana sih Bu awalnya memutuskan untuk ya udah saya sebagai seorang wanita saya mau lanjut berkarir dan juga tidak membatasi diri saya untuk kayaknya nggak mau nikah deh jadi semuanya bisa lanjut gitu gimana itu Bu ya ya terima kasih Mbak Titis ya oke terkait dengan kenapa awalnya cerita kenapa kemudian memilihkan ya memilih dan memutuskan untuk berkarir yang pertama tentu kaitan dengan akses pendidikan yang sudah saya dapat bahwa bahwa pendidikan ini menjadi pintu awal sehingga bahwa dari situ saya belajar kaitan dengan Oh ya bahwa tidak cukup ketika saya hanya selesai sekolah kemudian menikah dan dan cukup di rumah begitu ya ya meskipun di rumah itu juga bagian dari pilihan untuk untuk sebagai seorang perempuan nah kemudian yang kedua kaitan dengan tanggung jawab tentunya tanggung jawab baik itu tanggung jawab pribadi dengan keluarga yang kedua tanggung jawab saya dengan masyarakat dan sosial artinya bahwa pilihan untuk untuk beraktifitas ataupun berkarya-berkarya di luar itu bukan melulu hanya karena saya kepingin secara pribadi tidak tapi bahwa ada ada hal-hal yang yang perlu saya penuhi sebagai seorang manusia kaitan dengan tanggung jawab pribadi tanggung jawab keluarga dan tanggung jawab sosial yaitu Nah itu apa enggak susah itu Bu untuk mengatur semuanya itu in line gitu jadi tetep sebagai ibu rumah tangga jalan sebagai apa namanya dosen karirnya juga jalan tanggung jawab sosialnya jalan itu apa tidak susah gitu karena kalau saya sendiri kan belum menikah jadi saya ini kerja kayak ya udah gampang aja ya gimana kalau Bu Arin iya memang kalau dibilang susah-susah tapi ketika dijalankan dengan penuh kesadaran karena ini bagian dari pilihan kita tentu ini menjadi suatu hal yang ya akhirnya menjadi ringan begitu terutama ketika kita sudah membagi membagi waktu diri sendiri yang kedua tentu proses mengkomunikasikan dengan orang-orang sekeliling kita terutama dengan partner saya ya ini suami saya baik bahwa bahwa saya kemudian bisa beraktifitas dengan perluasa mungkin ya perluasa di kampus kemudian di rumah juga oke itu karena proses dialektika komunikasi dengan suami yang tentu menghasilkan pembagian peran yang yang memudahkan saya begitu ya kaitan dengan bagaimana saya harus menjadi ibu bagaimana saya menjadi istri dan bagaimana saya menjadi seorang pengajar ketika di kampus begitu oke baik tapi kalau ngomongin soal kan banyak banget gitu ya yang harus dipenuhi gitu kan tanggung jawabnya yaitu sebagai ibu tadi Bu Arin punya sebagai istri dan juga sebagai seorang dosen sebagai pengajar itu memungkinkan enggak sih Bu kayak semuanya itu berjalan seimbang atau ya kadang bisa jadi seimbang kadang bisa jadi 3070 kadang gimana itu nah ini jadi kalau proporsi kalau tadi di pelambat titis bagaimana 3070 5050 atau bahkan 9010 itu bagaimana nah ini memang proses perjalanan yang panjang saya ngomong begini juga bukan berarti kemudian proses saya lancar tidak saya ngomong ini karena ada terkadang pada satu kondisi bagaimana saya harus memposisikan eh 6040 60 di rumah 40 di kampus tapi dalam kondisi mungkin ketika anak sedang membutuhkan saya lebih intens dari hari-hari biasanya atau ketika memang suami ada tugas yang tidak bisa digantikan sehingga saya memprioritaskan untuk ya udah saya mungkin meng-cancel bimbingan meng-cancel atau mau mereskedul jam mengajar saya begitu tapi mengkat bisa jadi di lain waktu saya memposisikan 70-30 ada banyak tugas di kampus ketika mungkin ada detain akreditasi detain kaitan dengan proposal atau kaitan dengan ada jadwal-jadwal lain itu tugas-tugas sebagai dosen saya itu begitu jadi terkait dengan proporsi atau persentase bagaimana mengaturnya itu memang bergantung pada kondisi yang bagaimana yang seharusnya saya memilah kaitan dengan proporsi yang ideal untuk kondisi saat itu begitu jadi tidak melulu harus 50-50 begitu juga tidak tapi bahwa kaitan dengan kondisi yang bagaimana mengharuskan saya membaginya secara skala proporsional gitu Mbak skala prioritasnya ya benar jadi sewaktu-waktu mungkin prioritasnya oke saya sebagai ibu sebagai istri tapi bahwa ketika tertentu ketika anak sudah oke saya tinggal suami tidak ada tugas yang terlalu urgent berarti saya kemudian memutuskan memprioritaskan yang tugas dari kampus mungkin begitu oke baik mungkin itu semua tadi bisa Ibu Arin jalani sudah berapa lama itu Bu menjadi seorang istri ibu dan pengajar eh kurang lebih berapa ya kalau 8 tahun lah Masya Allah 8 tahun 8 sampai 7 tahun kalau sudah kalau sambil sebagai ibu itu kurang lebih ya lima tahunan Masya Allah berarti mungkin yang Ibu Arin kan tadi bilang itu bukan perjalanan yang mulus gitu ya ya benar semuanya lancar butuh waktu dan yang butuh ya ini but butuh berkali-kali untuk mengkomunikasikan ulang untuk berkali-kali untuk membagi perannya nah jadi jadi kuncinya tadi itu adalah yang bikin Bu Arin merasa itu semua ringan untuk dijalankan adalah komunikasinya iya benar Mbak Diti gimana cara kita menjelaskan ke suami iya anak dan sebagai dosen ya ke mahasiswa kita gitu ya bahkan 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 tidak menutup kemungkinan menjelaskan ke keluarga besar begitu oh ya kan ya karena mau nggak mau kita hidup tidak untuk keluarga inti juga ya tapi bahwa keluarga besar bagaimana ketika sewaktu-waktu bahwa memposisikan suami dengan anak sementara saya harus tugas begitu nah sementara di keluarga besar pasti akan berpikirannya kok yang istri malah yang meninggalkan sempat-sempat bahwa saya kan pernah tugas keluar juga sampai lama kurang lebih tiga bulan begitu bahwa proses mengkomunikasikan yang penting bahwa saya dan suami oke nah ketika menjawab kepada yang lain maka kita sudah oke begitu oke baik termat ya mempok ini sih mencoba untuk mau mau apa ya bahwa kita sudah klik dengan suami dan nanti yang lainnya akan mengikuti begitu ketika kita sudah jadi memilih pasangan itu juga nah benar Mbak Titis jadi besok perlu di jadi satu satu iya apa namanya tanda tersendiri nanti ya memilih pasangan tadi nah ini kalau saya boleh nanya-nanya sekalian curhat gitu ya Bu ya kalau untuk wanita Islam yang memutuskan untuk berkarir untuk gimana ya kita memilihnya pasangan itu supaya nanti semuanya bisa berjalan gitu jadi kita flashbacknya jauh gitu apa yang membuat kita harus menjadi pertimbangan oh sepertinya saya bisa menjadikan dia sebagai suami sebagai imam yang mendukung karir saya gitu gimana itu bu ini pertanyaan Mbak Titis ke saya Iya Iya supaya nanti menjadi referensi gitu ya mungkin dari teman-teman tribuners juga yang memutuskan saya pengen berkarir tapi gimana nanti ngomongnya ke pasangan atau gimana ya sebenarnya saya tuh ngelihat pasangan saya kayaknya dia bisa nggak ya untuk diajak jalan ke depan gitu gimana itu Bu Oke yang pertama tentu kalau saya kaitan dengan persyaratan secara normatif sudah terpenuhi agama kemudian dan lainnya sudah terpenuhi yang kedua tentu dia yang punya visi sevisi dengan saya sevisi itu kaitan dengan bagaimana pemahaman bahwa perempuan tidak melulu eh ini etnya perempuan kemudian diberi bahwa dia berpandangan terkait dengan perempuan itu ya saya tidak harus melulu di rumah begitu nah itu yang dulu yang sempat saya gali terkait dengan suami saya bahwa saya hanya bahwa saya tetap menikah dengan dia saya diberi kesempatan untuk berorganisasi diberi kesempatan untuk bekerja begitu dan lain-lainnya jadi komunikasinya dibangun sejak sebelum menikah benar sejak sebelum menikah harus dicatat sevisi tadi ya Iya benar dan komunikasinya tadi terus kalau di Islam itu bolehkah sebenarnya wanita itu berkarir di luar rumah gitu Bu Arim pertanyaan saya kalau dalam Islam bahwa sejatinya Islam tidak ada larangan secara spesifik bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk bekerja di luar itu tidak ada berkarir jadi hukum asalnya itu kan bahwa selama kalau dalam kaitan dengan ibadah amalia jadi kaitan dengan aktivitas seharian manusiawi itu selama tidak ada dalil yang kemudian melarang maka diperbolehkan termasuk dalam hal bekerja di luar rumah gitu tetapi dalam Islam ada ketentuan sejauh mana kemudian sejauh mana ketentuan bagaimana kemudian perempuan itu diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah yang pertama kaitan dengan bahwa pekerjaan itu tentu seizin dari keluarga atau suami kalau misalnya dia sudah menikah yang kedua tentu pekerjaan itu tidak mendekati pada hal-hal yang jahiliyah jahiliyah dalam tanda petik adalah bahwa kaitan dengan bagaimana pekerjaan saya yang kemudian menimbulkan fitnah pekerjaan yang kemudian apa ya ya hal-hal yang menjurus pada pada sumber fitnah kemudian kaitan dengan bergumpulnya laki-laki dan perempuan tanpa tidak ada aturan misalnya begitu-begitu termasuk bahwa pekerjaan kalau kaitan dengan halal taiyip pasti iya ya tapi bahwa kaitan dengan kriteria itu itu masuk begitu baik-baik jadi sebenarnya boleh ya dalam Islam sangat memulih dan itu berkarir ya karena dalam Islam bahwa posisi laki-laki dan bukan posisi ya bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah makhluk yang secara martabat sama ketika dia melakukan amal kebaikan maka dicatatnya kan sama tidak ada kemudian perempuan dicatat separuh ketika melakukan kebaikan sementara kelahiran kan tidak ada semuanya sama kemudian perempuan dan laki-laki juga punya tanggung jawab yang sama yang pertama sebagai abdi Allah Abdullah itu sebagai hamba Allah berarti secara ibadah punya tanggung jawab yang sama yang kedua sebagai holifah filart atau sebagai pemimpin sebagai penga pengayum di bumi artinya apa punya tanggung jawab kaitan dengan bagaimana alam tanggung jawab bagaimana kita sesama manusia peduli kepada kaum mustad alfin atau yang butuhkan kan banyak tanggung jawab yang sama sehingga dalam dalam apa namanya range yang yang normatif tadi tentu tidak ada yang menjustifikasi kaitan dengan pelarangan yang yang secara apa ya jelas untuk wanita berkarir kecuali itu tadi tidak tidak mendekati pekerjaan atau karirnya tidak mendekati hal-hal yang jahiliah ya benar seperti itu jadi memang tetap kita harus memutuskan berkarir tapi kita juga harus melihat dulu karir seperti apa yang akan kita jalani dan persetujuan dari keluarga terutama suami kalau kita sudah menikah ya kita nge nah tadi kan saya udah sempat curhat nih soal gimana ya cara memilih pasangan yang baik gitu ya nah ini tuh kapan hari sempat rame di media sosial itu bu ya jadi itu ada cerita gitu jadi kayak screenshot gitu jadi ada seorang perempuan dia itu ceritanya berasal dari keluarga yang apa ya keluarga yang menengah ke bawah gitu mungkin ya jadi dia punya semangat untuk menempuh pendidikan tinggi supaya keluarganya itu tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang seperti yang bagaimana dia dia lihat waktu dia kecil gitu mungkin nah si perempuan ini posisinya dia mempunyai pasangan yang menginginkan dia untuk menjadi istrinya gitu tapi si wanita ini memutuskan untuk lanjut sekolahnya jadi dia udah sekolah satu lanjut lagi sekolah S2 lalu sih pasangannya ini kayak mengeluh gitu kayak apa namanya ngapain gitu nanti kamu sekolah S2 berapa lama ya setelah kamu sekolah S2 kan nggak mungkin terus kamu mau berdiam-diam diri rumah kamu harus apa kamu bakal melanjutkan karir terus habis gitu kapan gitu kita bakal menikahannya tuh kapan kelamaan gitu Nah kalau menurut apa namanya Bu Arin bagaimana nih pendapat ibu mengenai apa namanya semangat si perempuannya apakah itu egois gitu memutuskan untuk aku mau lanjut sekolah nih itu sekolahnya keluar negeri dia tuh ceritanya supaya apa ya martabat keluarganya itu naik-naik itu ya gimana itu Bu egois kah memutuskan seperti itu kalau menurut saya ya nggak egois itu bagian dari hak perempuan itu untuk menentukan pilihan bahwa dia dia harus belajar begitu baik apalagi kalau ngomong dalam hukum yang lebih lebih luas itu kan bahwa ya perkara belajar itu tanggung jawab setiap orang tidak dan tidak ada batasan waktu untuk untuk belajar jadi usia berapa kemudian kepada siapa saja apakah hanya untuk yang kaya atau miskin kan tidak ada batasan karena ini bagian dari itu bahwa setiap muslim maka wajib untuk menentukan ilmu pemutih yang pertama yang kedua kaitan dengan eh apa namanya pilihan tadi ya pilihan belajar pilihan belajar sebenarnya kasus tadi itu eh satu kasus yang mewakili dari banyak kasus yang tidak terungkap begitu Mbak Titi Oh ya kalau kalau mungkin tadi kasusnya adalah dipersoalkan oleh calon mungkin ya calonnya gitu ya paling kalau masih calon kalau saya kalau masih calonnya mending ditinggal aja karena masih calon ya Mbak Titi ini kan belum pasti itu pertanda ini sih bahwa itu gejala yang tidak sehat yang sudah terlihat sebelum at sebelum melanjutkan kejenjang yang lebih serius ini menikah begitu apa gejala yang tidak sehatnya tadi bom mencoba untuk merampas hak yang itu bagian hak asasi perempuan ya ini belajar nah tetap terus bagaimana kaitan dengan komitmen cinta apalagi kaitan dengan perhitungan waktu tadi yang diselamikan Mbak Titis menurut saya itu sangat mudah ketika dikomunikasikan dengan baik dikomunikasikan dengan baik itu bagaimana ya perkara waktu perkara kapan menikah dan lainnya sangat mungkin diatur atau mungkin sangat mungkin berjalan bersamaan bahwa tergantung dari ya tadi komitmen keduanya kemudian ke pemahaman keduanya ketika misalnya menjalani long distance married misalnya ldm begitu sangat mungkin dan dan ini kan sudah banyak jama terjadi di mana-mana ya kaitan bahwa misalnya ada yang sekolah dulu kemudian suami misal di Indonesia yang mungkin nanti ketika liburan baru ketemu dan lainnya atau bagaimana sangat mungkin diatur begitu di tengah perkembangan teknologi kemudian apalagi transportasi yang sekarang mudah kayak dulu harus berbulan-bulan begitu kan dapatitis nah itu ya sangat mungkin di dilakukan begitu ketika memang dari si laki-laki memang komitmen dan paham kaitan dengan bagaimana perempuan ketika belajar dan ketika tidak belajar begitu karena belajarnya perempuan itu tidak untuk dirinya sendiri sebenarnya bahwa belajarnya perempuan itu juga punya dampak untuk peradaban ke depan saya ngomong peradaban karena apa ikan nanti dari perempuan itu lahir anak-anak yang cerdas yang kemudian nanti akan melanjutkan tampuk pimpinan hari ini kan begitu bayangkan kalau perempuan itu kemudian enggak belajar enggak sekolah enggak pintar apalagi nanti kita akan melahirkan generasi yang bagaimana ya betul kalau laki-laki mungkin belajar untuk dirinya sendiri ya tapi kalau perempuan belajar tentu untuk peradaban yang jangka panjang begitu itu menurut saya mbak tibis dari di fenomena yang tadi disampaikan mbak iya begitu itu rame banget sih apa namanya cerita soal perempuan mau sekolah ke luar negeri terus apa calon suaminya itu nanti kita kira nikahnya kapan kok kayak egois banget Nah itu juga menyerangnya ke si pria sih kayak karena seharusnya hal seperti itu itu hal yang bisa dikomunikasikan ya seperti yang Buarin tadi bilang Iya kalau tadi balik lagi ke pembahasan kita sebelumnya mengenai gimana kita memilih pasangan yang kira-kira bisa mendukung kita berkarir yaitu komunikasinya dari sebelum menikah menikah jadi mungkin pertimbangan itu salah satu yang mungkin bisa menjadi referensi tribuners kalau semuanya ingin lanjut berkarir tapi mau menikah juga jadi harus memilih pasangan yang benar-benar bisa terbuka juga Iya benar jadi komunikasinya bisa enak-enak gitu ya dan apalagi tadi kalau mengutip dari yang kata Buarin adalah belajarnya perempuan itu sebenarnya bukan buat dirinya sendiri kok gitu ya itu buat bagaimana kita nanti melahirkan generasi yang lebih baik lagi gitu karena kan kalau menurut penelitian katanya kecerdasan anak itu bener gen kecerdasan anak itu sebagian besar dari ibu-ibunya calon-ibu calonnya itu bener ya ibu-ibunya jadi kecerdasan itu nurunnya dari gen ibu Nah kalau ibunya enggak pintar kemudian bagaimana nanti anaknya Iya setuju itu berarti kalau semua di luar sana itu masih ada stereotip mungkin ya ya perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi itu itu sebenarnya nanti ujung-ujungnya di dapur sumur kasur padahal sebenarnya kalau secara Islam kehidupan wanita itu enggak diatur sesing sekecil itu ruangnya ya justru dengan hadirnya Islam itu kan dulu memberi hak-hak asasinya perempuan yang dulunya perempuan itu menjadi kaum kedua atau menjadi makhluk kedua ya second man begitu bahwa akhirnya perempuan kemudian diangkat derajatnya dengan adanya pernikahan sebelumnya kan kemudian pernikahan dianggap ya hanya perkara hubungan badan begitu ya perkara hubungan laki-laki dan perempuan tapi ketika ada perempuan ketika adanya Islam muncullah yang namanya hukum pernikahan sehingga ya ketika kamu sudah menikah maka kamu punya tanggung jawab sebagai suami dan istri artinya kan bahwa kemudian perempuan dilindungi melalui melalui aparatus pernikahan ini kan begitu Mbak kemudian terkait dengan pendidikan bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa laki-laki dan perempuan punya hak berarti perempuan juga harusnya hak pendidikan juga diberikan pada perempuan sehingga kalau dulu kaitan dengan bagaimana Siti Aisyah belajar kaitan dengan hadis yang banyak saya diriwati kalau Aisyah itu kan menandakan bahwa perempuan juga punya hak atas bagaimana terkait dengan ilmu terkait dengan belajar tadi dan termasuk peran-peran lain yang saya kira sudah banyak dalam lintasan sejarah Islam disampaikan bahwa perempuan punya peranan yang strategis kaitan dengan ketika perang ketika kemudian tugas-tugas merawat para korban-korban perang yang ini banyak bawa perempuan hadir di sana begitu jadi sangat dan tetapi sampai ke kita hari ini dan jamaknya terutama di dicampur dengan budaya kita kayak saya Jawa ya mungkin budaya Jawa menjadi satu yang bahwa Islam kemudian melegalkan kaitan dengan ngomong perempuan tidak boleh berkarir perempuan namanya di rumah nah itu justru kebalikan dari antitesa dari pola-pola dari ajaran Islam yang awalnya datang begitu yang Islam kemudian mengajarkan terkait dengan kestaraan antara rakyat dan perempuan justru sampai ke kita malah berbeda mental karena perkara budaya yang kemudian melegitimasi itu begitu oke baik kalau tadi kita udah ngomongin ya soal apa namanya fenomena mengomongin soal persiapan antara perempuan dan pasangannya gitu ya ini ada satu hal yang mungkin enggak mungkin sih ya ini pasti penting gitu ya ini mengenai ke diri kita sendiri ini apa yang harus kita siapkan sebelum memutuskan untuk berkarir sekaligus menjadi seorang istri atau ibu yaitu dengan menikah yang pertama tentu mental Mbak Titis kalau saya ya mentalnya itu adalah mental bagaimana itu di harus siap dengan kondisi ketika dibutuhkan di keluarga dan dibutuhkan ketika di diluar tugas sebagai seorang istri dan ibu menjadi dosen misalnya atau tugas di luar tugas-tugas publik karena mental ini penting ketika itu di belum lagi serangan dari keluarga besar belum lagi serangan dari tetangga mungkin ya dan lainnya mental ini penting karena kaitan dengan psikologis kesiapan mentalnya yang kedua tentu ilmu ilmu ini bagaimana kemudian eh sebelum menikah berbagaimana kita kemudian belajar menjadi orang tua pengasuhan parenting dan lainnya tentu kita perlu siapkan termasuk menjadi istri kemudian dan lainnya nah saya kira itu yang kayaknya perlu disiapkan dulu mental terutama yang kedua kaitan dengan ilmunya karena mau enggak mau dalam proses proses berjalan itu kita butuh butuh ilmu yang mendampingi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dari apa yang kita jalankan begitu ya itu Mbak Titis jadi bagi kita sendiri juga ya yang ketiga mungkin support system Mbak Titis ya apa itu support sistemnya support sistem ini kayaknya penting support itu ya kaitan dengan meskipun banyak orang yang kemudian tidak sepakat dengan apa yang kita pilih tapi ada ada eh apa ya skup kecil yang kemudian menjadi support sistem kita menguatkan kita di saat mungkin kita terpuruk dengan omongan tetangga misalnya kita terpuruk dengan kondisi yang atau kondisi stress dan lainnya ada support yang menguatkan kita entah dari teman terdekat atau mungkin dari keluarga terdekat nah kalau saya mungkin lebih ke ibu sebagai support sistem kemudian ada teman-teman di lingkaran terkecil saya yang ya bagaimana saling menguatkan aduh anak saya ini rewel saya enggak bisa kerjakan tugas misalnya dan lainnya enggak papa semangat nanti kita ini kan kita saling bantu misalnya bagian dari support sistem yang yang dibutuhkan juga ketika ketika menjalankan tugas multitasking ya sebagai tugas domestik sama tugas pabriknya gitu mungkin salah satu support sistemnya adalah suami yang pengertian kali ya salah satu juga yang terpenting support sistem suami bagian dari iya gua mendukung untuk ngantar misalnya atau bagaimana termasuk menjaga anak dan lainnya bagian karena kalau saya dengar dari ceritanya buarin tadi ya salah satunya adalah karena komunikasi antar suami dan buarinya itu bisa gitu ya bisa diusahakan walaupun tidak selalu lancar tapi ya ada keinginan dari kedua pihak untuk saling mendukung saling mendukung ya benar itu baik jadi itu tadi seru banget ya ngobrolin soal wanita karir dan Islam akhirnya merembet juga kepernikahan nah itu tadi bekal apa ya ilmu yang bisa kita ambil dari Bu Arin Setiawati kalau ternyata di Islam itu nggak ada loh yang secara spesifik itu kalau ada kayak wanita dilarang berkarir itu nggak ada sama sekali cuman untuk memutuskan itu itu ada beberapa hal yang perlu kita siapkan salah satunya beberapa diantara tadi adalah mental nomor satu ilmu dan juga support system itu bisa dari mana saja tapi terutama keluarga dan suami yang harus mendukung keputusan kita supaya kita bisa mendapatkan support system itu bagaimana kalau dari cerita Bu Arin tadi saya kayak mengambil benang merah bahwa semuanya itu adalah soal komunikasi harus dibicarakan jadi jangan kayak yang batin-batin kayak kok dia kayak nggak mendukung aku ya tanyain langsung gitu ya apalagi biasanya cewek stereotipnya pakai kode Oh iya 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 kode-kodean itu sebanyak dihindari ya komunikasikan supaya antara karir menjadi ibu menjadi istri dan kalau mau berkarir apapun di luar apa namanya tugas domestik itu semuanya bisa berjalan dengan baik ya tribunus perlu catat itu ya supaya nanti tetap semuanya bisa berjalan dengan lancar ya gitu ya dan itu perlu waktu juga ya itu tadi perbincangan seru kita sama Bu Arin Setiawati mengenai wanita Islam karir dan juga merembet kepernikahan seru banget harus ditonton dari awal karena banyak hal yang perlu dicatat kalau wanita itu ternyata di Islam kalau kalian mau berkarir Monggo silahkan tapi ada ilmunya ilmu seperti apa tadi disampaikan semuanya sama Bu Arin Setiawati dosen fakultas agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surabaya terima kasih Bu Arin kita ketemu lagi ya Bu ya untuk ngobrol hal lain soal wanita dan Islam yang lebih seru sementara sekian perbincangan kita saya titis dari Tribun Jatim dan Bu Arin Setiawati dosen fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi Tribuners Jatim dan Bu Arin Setiawati dosen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.